Alvin Faiz dan Henny Rahman memutuskan untuk segera menikah setelah keduanya resmi cerai dengan pasangannya masing-masing. Kabar pernikahan ini menghiburkan netizen karena keduanya diketahui belum lama berpisah dari pasangannya. Sorotan tajam ditujukan kepada Alvin Faiz yang disebut menikung mantan istri sahabatnya sendiri, Zikri Daulai. Merespon hal ini, Zikri Daulai mengaku ikhlas melihat mantan istrinya kembali menikah. Ia juga tak masalah melihat sang istri bermasalahan dengan suami barunya di sebuah acara pengajian belum lama ini. Hal tersebut disampaikan saat acara jumpa persi yang berlangsung di kawasan Kemang Timur, Jakarta Selatan, Senin 23 Agustus lalu. Biasa aja karena memang udah tahu sakit memang udah jadwalnya setiap hari. Jadwal sakit usia dan nggak tahu juga mereka datang. Dan baguslah dan harus tetap baik-baik aja kan karena masih ada keluarga, masih ada anak aku sebagai jembatan sambungan keluarga kita di sini. Jadi baiknya itu alhamdulillahnya dan bersyukurnya juga keluarga kita silatulahunya masih berdua. Berarti hubungan dengan Alvin sendiri? Baik, baik-baik. Karena aku pernah berada kalau anak, kalau Alvin juga mau. Tidak terjadi slag atau apa? Enggak sih, karena menurut aku kalau aku slag dalam hal ini, aku ngelawan takdir. Takdirnya udah terjadi dan blok-blok itu yang buruk-buruk kita tuh boleh juga membutuhkan apa-apa. Bisa aja ada kebaikan di situ. Sampai kemarin minta terrestu nggak deh? Ijin gitu bahasan. Ya bilang aja support, minta doanya yang terbaik. Aku bilang selamat, jangan lupa mengundang doanya yang terbaik buat kalian. Sebelumnya, Zikri Daulai dan mantan istrinya Henni Rahman diketahui menikah sejak 2018 silang. Kemudian bercerai pada bulan Maret 2021. Setelah berpisah, sang istri Henni Rahman kemudian dinikahi oleh anak dari Ustadz Arifin Ilham sekaligus sahabatnya Alvin Faiz pada tanggal 14 Agustus kemarin. Sub indo by broth3rmax